Halo Cicero Made Kitchen mau bikin Itia Lado Mudo atau bebek cabai hijau khas Minang saya pakai satu ekor bebek yang ukuran agak kecil ini bebeknya muda dagingnya lebih empuk sudah saya cuci bersih bebeknya dipotong besar-besar seperti itu untuk menghilangkan bau amis pada bebek kita pakai jeruk nipis jeruk nipisnya satu buah kita lumuri aja ke bebeknya memasak bebek itu memang tricky banget kalau kalian enggak tahu caranya untuk mengolah bebek yang ada malah jadi anjir ya bau amis gitu dan kita tambahkan setengah sendok makan garam dan ini agak enggak lazim ya satu sendok teh lada bubuk jeruk nipis garam dan lada bubuk itu yang akan menghilangkan bau amis atau bau yang kurang sedap pada bebek kita marinasi dulu ya dioles-oles diremas seperti itu kita diamkan dulu bebeknya selama 15 menit sebelum kita mencucinya lagi sudah 15 menit dan ini sudah saya cuci bersih tadi bebeknya sudah dilumuri dengan garam jeruk nipis dan lada bubuk setelah itu dicuci bersih kita sisihkan dulu siapkan panci kita mau merebus bebeknya taruh bebek di panci itu ada hati dan ampelannya juga saya masukkan semua tiga batang sereh serehnya saya geprek dulu kita masukkan serehnya lengkuas 7 cm saya pakai agak banyak lengkuasnya lengkuasnya juga saya saya geprek masukkan jahe ini sekitar 5 cm jahenya tadi jatuhnya jahenya Oke saya geprek juga jahenya masukkan dan saya pakai kunyit segar 1 cm ini sedikit aja kunyitnya selain untuk warna juga untuk sedikit aroma kunyit itu bikin jahenya lebih mantap lagi ini ada asam kandis 1 sendok teh kalau nggak ada asam kandis kalian boleh menggantinya dengan asam jawa 1 lembar daun kunyit masakan minang masakan padang itu biasanya memang menggunakan daun kunyit kalau kalian nggak ada daun kunyit nggak apa-apa nggak pakai tiga lembar daun salam 6 lembar daun jeruk daun jeruknya saya sobek-sobek dulu tambahkan garam setengah sendok makan lalu kita beri air tuang air sampai bebeknya itu terendam karena kita mau merebus bebeknya sampai empuk kalau kalian nggak mau merebus bebeknya mau di presto gitu juga boleh ya cuma saya mau merebusnya aja karena bebeknya ukuran kecil nah ini sudah mendidih biarkan ya kita rebus bebeknya itu sampai airnya menyusut dan bebeknya empuk sekali-kali diaduk baru kayak gini aja aromanya tuh udah enak banget udah sangat berbumbu kita tutup dan kita rebus sampai empuk sambil menunggu bebeknya direbus kita bikin bumbunya dulu untuk membuat itia ladomudo atau bebek cabai hijau saya pakai 200 gram cabai hijau ini ada cabai hijau besar dan cabai rawit hijau harusnya tuh pakai cabai hijau keriting cuma karena di sini susah nyari cabai hijau keriting jadi saya pakai campuran cabai hijau besar dan cabai hijau rawit gitu cabai hijau yang besar ini mau saya cop aja pakai chopper karena saya nggak sanggup kalau harus mengulek sebanyak itu cabai rawitnya nanti saya ulek aja ya untuk takaran cabai rawit dan cabai hijau itu sesuai selera kalian aja 200 gram itu udah campuran antara cabai rawit dan cabai hijau besar saya cop dulu ya cabai hijau besarnya Oke ini sudah kita pakai 100 gram bawang merah bawang merahnya harus banyak saya potong saya potong-potong dulu karena mau saya cop juga ya pakai chopper itu kita masukkan kalau kalian sanggup bisa menguleknya bisa juga pakai blender gitu ya Oke ini sudah kita mau campurin aja cabai hijau besar dengan bawang merah yang udah dicop itu kita tambahkan ke cabai rawit hijau tambahkan garam 1 sendok teh supaya cabainya tetap hijau kita pakai satu buah jeruk nipis ini tips dari orang Padang ya kalau mengulek saya mau menguleknya aja cabai hijau dan bawang merah ini ya kalau sudah kayak gini kan lebih ringan saya nguleknya daripada dari utuh langsung diulek 5 butir kemiri yang udah disangrai usahakan untuk selalu menyangrai kemiri 4 siung bawang putih jadi masakan Padang itu masakan minang ya rata-rata menggunakan sedikit bawang putih dan menggunakan bawang merah yang cukup banyak kita ulek aja masih kasar kayak gitu itu enggak apa-apa saya tambahin lagi jeruk nipisnya Hai selain bikin warnanya tetap hijau jeruk nipis ini juga bikin rasanya jadi lebih segar Hai karena bebek itu kan sudah berlemak ya jadi bumbunya harus lebih segar satu buah bawang bombay saya mau potong-potong dulu bawang bombaynya kalau enggak ada bawang bombay kalian bisa menggunakan bawang merah aja nah ini rempah keringnya bumbu rahasia saya pakai 6 butir kapulaga putih satu buah peka atau bunga lawang dan saya juga pakai tiga butir cengkeh semua bahan ini banyak di pasaran ya Sekarang kita panaskan minyak goreng Ayo kita tumis dulu bawang bombay Hai kalau dilihat dari bumbunya ini sudah pasti enak banget ya karena bumbunya banyak berani bumbu kalau masakan minang masakan padang gitu ya kalau sudah harum kita masukkan campuran cabai hijau dan bawang merah yang udah kita ulek tadi ya sudah ada kemirinya juga tadi dan bawang putih itu tentunya Hai bagi kalian yang baru bergabung dengan ccromat kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya Hai ini sudah menyusut minyaknya kita matikan apinya Hai nah ini bebek yang udah kita rebus dari tadi airnya masih banyak kita lanjutin lagi sampai airnya menyusut nah ini sudah menyusut dan bebeknya sudah empuk kita masukkan aja bumbu yang udah kita tumis tadi bumbu ladomudonya ya atau cabai hijau Hai karena pancinya kekecilan menurut saya susah buat ngaduk jadi ini saya mau pindahin ke wokpan itu ini kurang efektif ya harusnya bebeknya yang masuk ke wokpan tapi karena saya berubah pikiran jadinya ya seperti ini nggak masalah yang penting nanti bebek cabai hijaunya mateng deh Hai lalu kita masukkan bunga lawang atau peka Hai kapulaga putih Hai dan cengkeh tiga bahan itu yang bikin aroma bebek cabai hijaunya jadi lebih spesial lebih berempah enak banget pokoknya Hai tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh untuk garamnya kalian sesuaikan aja dan masakan minang biasanya memang enggak menggunakan gula jadi disini saya juga nggak pakai gula Ayo kita masak sampai airnya menyusut Hai ini akhirnya sudah mulai menyusut dan bebeknya juga udah empuk banget matikan apinya Hai ini dia itiak ladomudo atau bebek cabai hijau khas minang sudah mateng kita pindahin aja ke piring saji jadi kalau kalian punya bebek ya biar enggak melulu digoreng pakai sambal bisa juga dimasak cabai hijau seperti ini dari penampilannya kalian bisa lihat sendiri ini enak banget dan aromanya juga Hai saya mau cobain bebek cabai hijaunya pakai nasi putih tuh lihat Hai jangan lupa sambal hijaunya Hai meskipun tanpa lauk lainnya lauk seperti ini aja udah cukup ya nih bebeknya empuk banget kalian lihat di sini Hai dagingnya mudah banget di sobek saking empuknya dan bumbunya juga udah meresap saya mau cobain dulu pedes asemnya juga kerasa dan gurih banget bumbunya itu pas ada pedes asem asin gurih balance pokoknya dan aroma cabai rasa cabainya itu cocok banget sama bebeknya ini sajian yang luar biasa itu ya ladomu dohas minang thanks for watching please like comment share and subscribe bye Selamat menikmati